Intro Tim Satuan Keamanan Ketetiban dan Ketentraman Kota Bukit Tinggi yang terdiri dari polisi, TNI Idah Sapul PP, Sedi Malam hingga Selasa Dini Hari menyisir jalan-jalan utama di pusat kota. Petugas mengubarkan kelompok-kelompok pemuda yang temukan masih berada di jalan. Di jalan Jenderal Sudirman, sejumlah mobil yang tengah parkir serta pengemudi dan penumpangnya diperiksa dan digeledah. Petugas mencari barang-barang yang mencurigakan dan minuman keras serta senjata tajam mengantisipasi aksi kriminal dan kelompok-kelompok teror yang sewaktu-waktu dapat mengancam warga di kota wisata ini. Sementara itu di jalan Yusudara Sobukit Tinggi, petugas mengamankan seorang pria dan seorang wanita dari dalam kamar sebuah hotel. Komandan tim Razia dari Dinas Sapul PP Kota Bukit Tinggi Syafni menyebutkan. Keduanya dilaporkan oleh pihak hotel karena gelagat keduanya selama berada di hotel terlihat mencurigakan. Hingga selesai dini hari, petugas tim SK4 masih memeriksa kedua tamu hotel ini secara intensif. Menurut petugas, pas katerobom yang terjadi di Surabaya dan beberapa tempat lainnya di tanah air, petugas keamanan dan warga diminta untuk meningkatkan kuasa padan terhadap aksi-aksi teror lanjutan. Sementara hingga saat ini, suasana keamanan masih kondusif. Pemerintah dan pihak keamanan di Kota Bukit Tinggi sebagai kota wisata merasa perlu lebih meningkatkan keamanan hingga suasana benar-benar kondusif. Ini baru terduga, ya terduga. Selanjutnya tentu melalui proses penyidikan, apakah dia terbukti nanti atau tidak. Nah ini sudah kita pantau beberapa waktu, kemudian malam ini kita coba melakukan penderitaan atau cek langsung kebenaran dari informasi yang kita terima. Kendaraan-kendaraan yang metem itu, kendaraan atau kelompok-kelompok yang berkumpul di tinggian jalan atau di tempat-tempat. Dari Bukit Tinggi, WS Kumbang, INews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.